Hai halo Sobat Polkesta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo Sobat Polkesta, kita kali ini ada program yang namanya Humas Kepo yaitu kisah edukatif dan prestasi orang-orang dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini salah satu mahasiswa kita yang baru saja mengikuti ajang bergensi di tingkat nasional Boleh kenalan dong ke Sobat Polkesta? Terima kasih Kak Rahla Halo Sobat Polkesta, perkenalkan saya Marcelia, saya petiklah di Timerman, bisa dipanggil Marcel Saya dari jurusan terapi okupasi, terima kasih sudah diundang ke podcast ini Jadi gini teman-teman Sobat Polkesta, si Marcel ini barusan pulang dari Jakarta dan menyabet juara satu mawapres tingkat nasional dari seluruh Poltecet di Indonesia Aduh selamat banget ya Marcel ya, kamu luar biasa deh Boleh tau gak sih, apa sih yang mendorong kamu untuk mengikuti ajang ini? Ceritanya panjang sih Kak Nggak patah, jadi Sobat Polkesta ini sabar banget buat dengerin cerita kamu Iya, jadi karena aku itu angkatan 2021, pertama kali masuk 2021, aku sekarang semester 5 Di awal aku masuk ke Polkesta itu memang masih online Oh iya, waktu pandemi ya? Iya, pas ke COVID itu, jadi satu semester itu dihabiskan di rumah Kak Pada waktu itu aku kayak ngerasa gabut gitu loh Kak Kayak, ngapain ya? Bingung ya mau ngapain ya, semua dibatasi kan? Sedangkan selama aku SMA dulu, aku itu asrama Kak 3 tahun Dan memang banyak kegiatannya karena sudah ada jadwalnya tiap hari gitu kan Kak Setelah kuliah lah kok jadi kehilangan beberapa aktivitas Gak bisa mobile ya? Mobile, kemana-mana akhirnya mulai cari-cari lomba kegiatan yang bisa membawa aku ke entah keluar daerah Entar nanti ketemu banyak orang, kayak gitu Termasuk sampai akhirnya aku itu beberapa lomba dulu Kak Jadi seperti ikut duta genre, duta generasi berencana di DIG Dan itu kamu menang juga? Itu Cintuan menang juga Wih, luar biasa nih Sobat Polkesta Terus akhirnya lanjut ke nasional Juara dua nasional tahun 2022 Sedangkan aku juga di 2021 itu ikut pelayaran Kak Wibah Budaya Jalur Empah nama programnya Dari Kemenjeput Jadi kamu memang sering ya hobi ya? Di ajang-ajang seperti ini ya? Sepertinya dibuangkan jalannya setelah kuliah sih Kak Karena waktu SMA itu kalau kakak tanya temenku SMA Marcel itu kerjaannya waktu SMA dia ngapain ya? Itu mungkin cuman osis, cuman yang kayak jualan di saat ini Cuman kayak gitu-gitu aja Baru tembus ke nasional itu setelah di Poltex ini Kemudian Kemudian akhirnya Ada pengumuman itu Mawapres? Ya Sebetulnya saya tuh udah pengen ikut Mawapres sejak semester 3 Tapi waktu saat itu ada lomba Genre Jadi gak bisa ikutan Duluan ikut Genre ya? Tapi juga saya mikir kalau sekarang ya Kak Kayaknya kalau saya ikut 1 tahun lalu tuh gak dapet apa-apa sih Kak Karena memang prosesnya kan belum begitu mateng lah ibaratnya Nah akhirnya setelah ada kesempatan ini Yang mendekati saya itu pertama kali dari jurusan dulu Jurusan seperti mengusulkan saya untuk maju ke direktorat Untuk mengikuti Betul Saya juga berpikir Ya kenapa enggak gitu Mau dikili jurusan TKP Okupasi gitu untuk ke direktorat Dan akhirnya menang Akhirnya menang Tunjukin dong bialanya Ini bialanya jarak 1 Oke keren sekali Untuk mengikuti ajang ini apa aja sih yang kamu persiapkan? Iya jadi Kak Proses Mawapres ini sebetulnya sudah mulai itu sejak bulan Mei lah Mei atau Mei Juni 2023 ini Sudah beberapa bulan yang lalu dan tahapannya memang panjang Dari jurusan dulu Jurusan pun saya juga berpikir bahwa Bapak Ibu dosen itu sudah mulai pembibitan gitu Kak Jadi sudah mulai tahu mana-mana calon-calonnya Begitu akhirnya kita diusulkan untuk maju ke direktorat Dari direktorat pun juga ada babak pengisihan Yang ibaratnya itu kayak simulasi di nasional gitu Kak Sudah lengkap itu ada tiga tahapan Yang pertama ada pemberkasan sendiri Dan itu nanti juga termasuk karya inovasi Jadi apa inovasinya sebagai mahasiswa berprestasi Kedua itu adalah kemampuan bahasa Inggrisnya Yang ketiga daftar prestasinya Jadi capaian unggulannya Capaian unggulannya Itu seleksi di direktorat Sebenarnya sudah hampir sama kayak di nasional Cuman dari direktorat Karena kita ada 10 jurusan di Surakarta Akhirnya diambil tiga besar Tapi tiga besar waktu itu saya belum tahu Kak Perikat satu, peringkat dua, atau peringkat tiga Di situ di seleksi lagi ya Ada klarifikasi lagi Pemancara dengan para juri secara tertutup bertiga Cuma dari kemampuan bakatnya Kemudian bahasa Inggrisnya diuji lagi Inovasinya lebih diperdalam Akhirnya ditemukan jurus satu, dua, dan tiga Dan jurus satu yang dikirim ke nasionalnya Banyak ya, prosesnya panjang memang ya Sudah totalisasi Terus juga di nasional itu kami Karena di Poltekes se-Indonesia ada 38 Jadi dikirim dulu berkasnya 38 mahasiswa berprestasi Jadi seleksi administrasi lah ya Kemudian di seleksi diambil 10 10 mahasiswa berprestasi plus 2 Masa apa afirmasi Dari Papua dan juga Ternate Akhirnya dikumpulkan di Jakarta Untuk seleksi lagi Di tingkat nasional Jadi gitu Sobat Poltekes Panjang banget perjuangan Marcel ini Untuk dapat juara satu ini ya Kemudian saat selama bimbingan itu Seperti apa sih prosesnya? Wah waktu bimbingan itu jujur ya Kak Karena memang proses mahasiswa berprestasi ini Tidak mudah dari awal Dalam artian waktu yang disediakan itu juga singkat Misalkan kita diberi waktu untuk mengumpulkan semua pemberkasan itu Hanya seminggu dua minggu gitu Jadi dalam waktu itu harus terpenuhi nih Dalam segala aspek yang memang diperlukan Semua harus cepat ya? Semua harus cepat dan tepat gitu Nah beruntungnya juga di jurusan itu Saya ada dosen pembimbing Kemudian di direkturat juga lebih banyak lagi yang menurut saya Jadi memang ada support sistem lah Dari Poltek Dari Polkesta ya Dari Polkesta secara seluruhnya Dan memang bahkan itu dosen-dosen saya Kak Saya hubungi jam 11 malam gitu Masih stand by ya Keren banget mama dukungannya Itu saking indikasinya buat Mawapres ini Jadi memang bukan saya berdiri sendiri Tapi dibalik itu ada banyak orang-orang yang mendukung juga gitu Iya keren-keren banget Terus setelah kita kan sudah menang nih Si Marcel sudah menang Apa sih manfaat yang kamu peroleh secara pribadi mungkin Setelah kemenangan ini? Ya kalau dari saya sendiri Karena mewakili jurusan terapi okupasi ya Kak Yang mana jurusan itu hanya ada satu di Poltekes Kemanges Jadi ada dua sebetulnya Satu di UI dan satu di Poltekes Ketakata Hanya ada di sini begitu Sehingga memang secara nasional Jurusan ini juga tidak banyak yang tahu Buktinya ketika saya bertemu teman-teman di nasional itu Mereka sampai yang masih bertanya-tanya ya Jurusan apa itu? Itu apa? Itu ngapain aja Marcel? Itu apa? Kayak gitu Itu rasa bahagia sih Kak Mit saya Jadi sebagai ajang promosi juga mungkin ya Mengenalkan jurusan terapi okupasi Tapi gak hanya ke mahasiswa juga Juga ke juri-jurinya Saya sampai ditanya detail Jurusan apa Marcel? Itu nanti ngapain? Kamu mau lanjut apa? Sekarang macam itu sangat-sangat amat detail Dan ya bersyukurnya juga Dari dosen-dosen saya Seperti ada Bu Era, Pak Budi Dan Pak Bambang Ketua jurusan dan semua Yang terlibat dalam proses ini Memang punya misi yang sama Untuk membangun jurusan terapi okupasi di Indonesia Supaya bisa lebih dikenal Dan berkembang luas ya Sehingga ya ini salah satu sumbang sih saya lah Kak Sebagai mahasiswa Ini yang bisa saya berikan gitu Sudah luar biasa sekali sih Mas Marcel Menurut aku Terus gimana perasaan kamu pada saat pengumuman Ternyata nama kamu dinobatkan menjadi juara satu nasional Mawapres Ya jujur gak nyangka Pasti itu Karena orang-orang yang bersama Marcel waktu itu sangat-sangat keren Luar biasa ya Marcel lu sampai yang benar-benar kagum sama mereka semua Dengan karyanya, dengan prestasinya Dan ya belajarlah dari mereka semua Sehingga memang ketika proses pun Marcel gak membawa ekspektasi apa-apa gitu Kak Kayak cuman berangkat Ia melakukan apa yang terbaik Apa yang Marcel bisa Yang penting all out Jadi ketika hasil itu aja Itu buat Marcel Kayak ibaratnya kita udah usaha keras Terus akhirnya Tuhan kayak nih Nah itu proses tidak mengkhianati hasil ya Sobat Polkesta ya Benar sih gak? Benar sih gak? Terus kita jadi kepo nih Apa aja sih hadiahnya? Kalau udah menang juara satu Mawapres Hadiahnya Kak Sebenarnya udah ada cupajang disini sih Tapi kita coba perdalam satu-satu ya Iya oke tunjukin ke Sobat Polkesta Disini ada piala Piala ada logo Kemenkes disini Juara satu Terus juga dapat Ini sih yang paling membanggakan Sobat Polkesta Piala penghargaan ya Piala penghargaan dari Menteri Kesehatan Dan ini sudah ditandatangani ya teman-teman Kemudian juga gak kalah Bahagianya Kak Juara satu, dua, dan tiga Diberi kesempatan untuk ikut pacara Bendera, penurunan bendera di istana Wah bersama Bapak Presiden Oke Luar biasa Senang banget dong ya Senang banget Kak Dan juga selain dari apa yang ada disini Dapat beberapa alat elektronik gitu lah Kak Oh gitu Dan kita kan butuh buat kerja Iya dong Teman-teman konten gitu Akhirnya juga dapat laptop dan iPad juga Dan belum tentu ya seumur hidup sekali Mendapatkan kesempatan ini gitu kan Terus Kan itu tadi prosesnya dari awal Sampai kamu ke Jakarta kan panjang sekali ya Mungkin ada gak sih masukan Marcel untuk Selanjutnya untuk persiapan Mawapres Biar nantinya Siapa tau nih di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya Polkesta itu akan selalu menang untuk Mawapres gitu Gimana ada gak masukan dari Marcel? Kalau dari Marcel jujur Kak dalam pemilihan ini memang Sudah lebih baik dari pemilihan yang sebelumnya Karena saya juga sempat tanya ke kakak-kakak yang Sebenarnya ya Supaya bisa tau gambarannya seperti apa Dan memang sudah lebih baik lagi sistemnya Cuman ketika saya bertemu sama teman-teman di nasional gitu Akhirnya ada banyak masukan cerita Gimana sih? Sharing-sharing ya Sharing-sharing ya gitu Karena memang dari teman-teman Poltekest lain kak Pendibitannya itu dimulai sejak awal Jadi sejak dari semester 1, 2, 3 Itu sudah diberi banyak kesempatan untuk di karya inovasinya Kemudian di prestasinya Ibarat sudah tau lah dari kemas 1 Oh mana-mana saja nih Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa Teman-teman yang berproses dari mulai semester 3, 4 Juga masih bisa mengikuti ajang ini Yang penting ada niat dan kemauan Dan juga support itu penting sih kak Soalnya ketika maju itu Tidak berasa sendiri gitu Tidak berasa sendiri Mewakili nama jurusan, mewakili nama Poltekest Dan dibalik itu juga memang ada banyak orang yang mendukung Dukungan itu yang penting Jadi kalau saya sih menurut support selalu Benar-benar memang dari Mulai ke Surakarta Dari teman-teman jurusan Dosen-dosen jurusan itu mendukung Satu visi yang sama gitu Untuk maju ke Mawabers ini Dan juga ya memang Terima kasih ke Pak Direktur Pak Ladir Mahasiswaan Semua pimpinan manajemen Dosen Tenaga pendidikan Semua dari Polkesta ini Mendukung Marcel Saya itu punya pengalaman menarik kak Jadi waktu saya pulang dari Jakarta Setelah seleksi Di tanggal 1-3 Agustus Teman-teman saya itu jemput saya kak di bandara Oh, di arahnya Jadi memang support itu yang penting Soalnya ya kak Jadi semangat ya Semangatnya itu yang penting Wagaimanapun karena memang gejolaknya sangat amat Ya naik turunnya Rasa banget Selama pemilihan Semua dukungan Dari baik itu Dari teman-teman Dari dosen-dosen Dari pejabat pimpinan Itu sangat diperlukan Iya dong Kita pasti akan selalu support Semua mahasiswa Polkesta Untuk berprestasi tentunya Nah Mungkin ini yang terakhir ya Marcel Gimana pesan-pesan kamu Untuk mungkin adik-adik tingkat Kamu di Polkesta Yang pengen mengikuti Mawabres ini Ini spesifik ke Mawabresnya ya kak ya Iya Untuk prestasi apapun sih Mawabres boleh Iya Buat teman-teman Sebetulnya Mahasiswa itu tidak harus Selalu juara Jadi dikatakan Mahasiswa yang berhasil Bukan yang juara Begitu kak Tetapi adalah Yang berhasil menemukan dirinya sendiri Jadi ketika kita Meskipun mahasiswa Tapi tidak mengikuti lomba apapun Ataupun tidak Punya prestasi yang Oh IPK tertinggi Segala macam Itu gak apa-apa Asalkan kita bisa tahu Apa sih yang kita mau Yang kita mau Dan kita menikmati Dan kita menikmati proses Dan tentunya melakukan yang terbaik Untuk diri sendiri Ya menurut caranya masing-masing Menurut caranya Oke luar biasa sekali loh Marcel Ikut bangga Polkesta mempunyai Mahasiswa yang Sekeren kamu Aduh terima kasih kak Oke Jadi gitu Sobat Polkesta Perjuangan Marcel Selama mengikuti Mawabres ini Dan semoga ini menjadi Pengetahuan dan juga Semangat bagi kalian Untuk berprestasi Dalam bidang apapun Untuk dirimu sendiri Untuk instansi sekolah kamu Atau dimanapun kalian berada Selalu lakukan yang terbaik Dan jadi diri kamu sendiri Oke jadi Kayaknya cukup sekian Ngobrol-ngobrol singkat kita Di segmen Humas Kepo Kali ini Kisah edukasi dan prestasi Orang-orang Dan sampai ketemu lagi Di segmen-segmen selanjutnya Sampai ketemu Dadah Sobat Polkesta See ya